Nah, halo guys, balik lagi bersama gue disini Oke, jadi di video kali ini Gue bakal bikin video lagi nih tentang motor vlog ya Seperti biasa, gue pake motor ini dia Yang masih baru banget nih, Yamaha Aerox gue Jadi gue mau sedikit cerita sih Kenapa gue mau ngambil Yamaha Aerox 155 ini Alasan pertama gue, ini motor bakal gue pake untuk harian Karena motor Supra gue udah berada di Bandung guys Oke, terus yang kedua adalah Gue seneng sama bentuk bodinya nih ya Kayak lebih sporty dan lebih besar gitu motornya Tapi kalo kalian liat ini, BTW gue ngambil warna matte black ya Jadi tulisan Aerox-nya ini kayak gold gitu ya Ini 24 karat nih guys, jangan salah nih Gak-gak, gue bercanda Terus disini juga ada kayak siluet-siluet goldnya gitu Terus ini ada tulisan Maxi Signature Dan kita liat juga velg-nya nih warnanya senada ya Sama listnya ini, persis banget Oke, terus kalo kita bisa liat di bawah sini Ini tapi warnanya bunga Seperti kayak warna bodinya ya Jadi dia, warnanya glossy gitu Warna disini sama di speedometer ya Apa maksudnya, ya speedometer ya Disini ada windshield-nya juga kecil disini Kalo kalian bisa liat nih motornya masih Masih baru banget gitu Belum gue apa-apain, belum ada modifan sama sekali guys Dan ini juga gue beli tuh kagak ngeliat-liat dulu Dimensi bagasinya seperti apa, segede apa By the way, ini yang tipe S gue ngambil ya Jadi dia udah kiles sama ada start-stop engine-nya Nih, sama kayak X-Max aja, jadi pencet dulu Biar kiles-nya hidup Nah ini kita liat aja bagasinya ya Kalo bisa dibilang ini bagasinya gede banget nih guys Cuman, sayangnya gue udah coba helm Halves gue yang 0-an M44 Sama HGC ini gak masuk nih guys Terus ini juga nih, kayaknya akinya disini Gue kurang tau, belum gue pernah buka Oke, kita tutup lagi Terus disini juga, ini ada Bahan bakarnya disini, tempat bahan bakar Kapasitas tanky-nya kayaknya cuma 5 liter nih Soalnya gue kemarin Waktu awal-awal ngambil ini motor Terus gue isi penuh Cuman gue ocap gitu penuhnya Ya, ini dia Gue juga suka sama speedometernya nih ya Dia lengkap, ada RPM-nya Terus ini ada speedometernya Ini kilometer baru 97 nih guys Dan ban bakarnya tinggal setengah Jadi motor ini Ya, kita sambil jalan ya Jadi motor ini tuh Dari pertama gue ngambil Sampai sekarang Benzinnya tuh masih ada guys Berarti dia jalan hampir 100 kilo nih Gue ngambil motornya dari kilometer 0 loh ya Dari dealernya langsung gue ngambil Kagak diantar lagi Oke, jadi kita jalan-jalan dulu aja deh Keliling-keliling galaksi ya Ya, seperti itulah Jadi kita kayaknya keliling-keliling galaksi aja gitu Oke Jadi bagaimana guys kabar kalian ya Gue udah lama banget nih Kagak bikin motovlog Aduh, karena gue lagi ya sibuk dengan kerjaan gue Ya, kalian doain aja ya Semoga nanti nambah konten deh Buset, risik banget Jadi, ya Seperti inilah Gue udah lama juga Gue gagal nge-upload video ya Kemarin tuh terakhir gue nge-post Video tuh yang Motor gue ini Baru gue ambil dari dealer ya Oh iya, BTW ini motor gue ngambil di Yamaha SBW Di daerah sana Karena Gue lebih percaya disitu sih Dan disitu juga Lengkap motornya Nah, kebetulan nih warna matte black tuh Di dealer galaksi ini Gue nyari di beberapa Yamaha tuh Warna ini kagak ready gitu Jadi inden Nah, disana kebetulan lagi ready Langsung aja Sikat Nah, jadi Gue gak tau nih pengen disi bensin Apakah nanti kayaknya Nanti aja deh Gue mau nyoba nih Sampai seberapa banyak gitu Bahan bakarnya Eh, maksudnya sampai Seberapa kuat dia jauhnya gitu loh Kalau gak ngisi bensin Gitu guys Jadi hari ini tuh udah hari Senin ya Jadi tapi ini anginnya kencang sekali Gitu Gue alhamdulillah dapet unit yang 2020 nih guys Jadi Alhamdulillah masih crash Gila sakit pahalah gue dengernya Kalau motor satu silinder ganti-ganti alfot tuh Kalau gue ya Nih Ya, insya Allah nih Nanti kalau ada rejeki lagi Nanti gue bakal tambah modifan Beberapa mungkin Palingnya ganti ban dan Apalah Tambahan-nambah aksesoris gitu kali ya Ganti shocknya o-link mungkin Tapi Waktu itu gue nyoba Aerox-nya Aerox Sama aja gitu Mau o-link apapun Tetep aja keras nih Aerox nih Ya mungkin gue ada Nambah beberapa part ya nanti Tapi gue gak bakal ganti kenal pot Gue lebih seneng motor satu silinder Pake kenal pot Standaran aja guys Ya even gak ada suaranya Tapi lebih enak didengar gitu loh Kagak ada suaranya Jadi ini motor nih Belum gue pake kemana-mana ya Masih sekitaran sini aja dulu Kayak gue pake Ke tempat kerjaan gue Terus Ke Ya kemana-mana Kayak ke pasar sama nyokap gitu Jadi Ya Gue ngambil warna ini tuh Karena gue suka banget gitu guys Warna hitam Apalagi Dove gitu ya Waduh Lebih sangar gitu Terus Gue juga ngambil yang kiles Karena biar ya Biar lebih menjamin lah ya Biar gak gampang dimalingin Soalnya gue juga belum pernah Dengar cerita motor kiles tuh dimalingin Ya semoga aja belum ada lah Ya jangan sampe ada lah gitu Jadi motor nih Kurang lebih udah mau 3 Eh 3 bulan Udah Udah mau 3 mingguan ya Udah mau sebulan Dan Ntar lagi kayaknya Surat-suratnya bakal turun Aduh Sakitnya Terus yang gue seneng juga Ini ada RPM-nya loh Ini Aerox nih Mantep ya Kayak Apa ya Kayak Lexi juga ada ya Kemarin gue sempet liat juga Di Di lari MHSBB tuh Ternyata ada juga Ya mantep sih Motor Matic tuh ada RPM-nya tuh Wow Tapi yang sangat disayangkan Itu motornya tuh Keras banget gitu Soknya Jadi Harus sabar gitu Tapi ya Gue masih gak Permasalahin ya Karena Ya Gue yang pake gitu Kalau misalkan Anak yang manja gitu kan Aduh Soknya keras nih Aduh 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 Gitu Mendingan jangan Dia pake motor ini Tapi kalo Motor ini tuh Gue seneng sama Desain bodynya tuh Guys Jadi kayak Matic Sporty gitu loh Keren banget Terus ini motor juga Udah gue coba Pake macet-macetan kan Buat filtering itu Enak banget Dulu Gue juga pernah punya X-Max guys Cuman Udah gue jual Udah laku Eh kalo kalian tau Itu X-Max yang waktu itu Gue pake ke puncak tuh guys Itu udah laku Aduh Sakit banget Itu udah laku tuh Ini Mau shock belakang Mau shock depan Tuh sama aja Kerasnya guys Nih Liat tangan gue Geter banget Drrr Kalo Kata Siapa ya Iya gue Liat di forum-forum Aerox gitu ya Katanya Kalo mau Lebih empuk tuh Ganti upside down Dari Apa ya KYB Apa Lupa gue Terus kalo shock belakang sih Kayaknya sama aja sih Semua Aerox ya Keras Mungkin ada Saran mungkin kalian Bisa komen di bawah aja Kalo kalian liat ya Aerox itu Aduh Pusing banget Apalagi bobokan gitu Aduh Sayang sekali Oh iya guys Bagi TW Ini kunci ini Motor ini sama ya Kayak X-Max Kecil Dan dia berwarna hitam Taruh Mana sih gue Ampirin deh kuncinya deh Biar kalian bisa liat Nah ini dia nih guys Kuncinya Jadi dia udah kilas ya Gak usah Ngeluar-ngeluarin Dari kantong lagi Kuncinya Lebih enak gitu Terus kalo kalian bilang Ini ada hazardnya gak nih Gak ada guys Beda nih sama Apa ya Lexi Lexi ada kan ya Ini beda nih Gak ada Ini tombol Starstop engine nya Jadi bisa dimatain Bisa gak Aduh Terus banget Shop nya guys Gue telat gitu ya Kayak Si Sigar Harald Itu mereka udah pada main Aerox Udah lama banget Sedangkan gue masih baru Baru tahun ini guys Kalau Aeroxnya Sigar tuh kan Udah dimodif ya Pokoknya udah Udah banyak banget lah Modifannya dia tuh Kayak Oh got your roller lah Terus udah kayak Dustech deh pokoknya Jadi meledak-meledak gitu Udah guys Aeroxnya Dan dia juga Katanya bisa disetting Pake HP sih Tapi ngacir banget sih Itu Aeroxnya dia Nanti deh kita Bakal bikin Sanmori gitu ya Pake Matican semua Terutama untuk Aerox Anjir Rasis Rasis Harus Aerox gitu Semuanya ya Gak lah Tetep apa aja Boleh Terus Untuk pengareman Motor ini Ya menurut gue Ini rada Senin-Kemis ya Mungkin Senin-Kemis itu Maksudnya Rada Rada kurang Pakem gitu guys Jadi mungkin Kita harus ganti Yang Brembo Biar lebih Mantap Cuman Kemarin tuh Kayaknya masih baru Tapi sekarang Udah rada-rada Mulai Pakem Oke Jadi kita lurus aja Jadi kita keliling-kelilingin Galaksi Bukan galaksi Sebentar ini Starstopnya Tidak aktif ya Tadi sih Indikatornya hidup Nah ini kan Mati motornya tuh Kalau kalian bisa lihat ya Indikatornya hidup-hidup Jadi keunggulannya itu Starstop engine ini Buat ban bakarnya Biar lebih irit lagi Soalnya kan Lagi berhenti gini Motor gak nyala Jadi dia mati gitu Kalau mau jalan Tinggal ngegas lagi Oke Kita jalan Buset Kelakson terus Kelakson terus Aduh Jadi ya Seperti gue bilang Motor Supra gue tuh Udah di Bandung ya Jadi itu Dihibahkan ke saudara gue Kelaksonnya lumayan nyaring juga nih guys Mantap Jadi mungkin kalian ada saran ya Komen aja di bawah Gimana cara bikin motor ini Biar rada lebih empuk gitu Tapi Di balik itu semua Mungkin Ya Sama pencipta motor ini tuh Udah dihitungin kan Mungkin Arus keras Ini itunya Biar lebih rigid Atau Apa Biar lebih stabil kan Terus dia ini Kalau di RPM atas juga tuh VVA nya aktif Jadi kayak lebih ngebuka gitu Gas nya Kayak sama Kayak ninja ya Ninja yang 2 tak itu Kalau di Gaspol kan Cipsnya ngebuka tuh Super cips ya Yang ninja super cips Iha Au Sakit cu Kepala gue cu Serius loh ini motor Udah 100 kg Ban bakarnya masih Sisa 2 bar Bodoh amat Gue mau sampe abis aja Gue mau ngetes Seberapa kuat nih motor Nanti kalian pantengin aja Snapgram gue Nanti gue update ya Boleh nih guys Ini kilometer sekitar motor gue udah mogok Follow aja ya IG gue Nanti gue taruh di description Oh ya guys sorry ya Gue sendalan sama Nggak pake gloves Karena Cuman sekitaran sini aja Jadi sih rencananya Mau ke ATM juga Ngambil duit Karena gue Nggak pegang cash gitu Cuman Gue waktu itu Nge-upload Video gue yang Apa namanya Yang Kemarin gue ngambil motor ini Banyak yang bilang juga ya Sebentar lagi Karena ada Aerox yang Terbaru Cuman gue nggak tau Bentukannya seperti apa Ya cuman sih Gue nggak peduli ya Yang penting Gue ngambil motor ini tuh Karena gue juga butuh gitu Gue nggak ngincar Edisi yang terbaru Atau gimana Ya nanti Sometimes lah Gue pake Buat san mori nih motor Kebetulan juga MT tuh udah jarang banget Gue pake ya Ya udah banyak juga sih Yang Banyak yang mau Miminan MT Cuman gue masih sayang gitu Motor tuh udah nemenin gue Youtube gue Dari subscriber gue masih Berapa ya Masih 300an loh itu Naik sekejap Gara-gara itu motor Gue penasaran Gue mau coba Jalan-jalan lurus deh Ini kan jalan baru nih guys Tapi ya itu sih Socknya aja sih Harus Kayak Rada lebih empuk Harusnya Ini keras Mas banget Sebentar dulu Ini jalannya Tembus kemana ya Oke Jadi hari Minggu kemarin tuh Gue pengen ngevlog guys Cuman Bodoh sekali gue nih Gue lupa bawa mikrofonnya Jadi ya Ya sudah lah Gagal Yang san mori kemarin itu Jadi udah lama juga ya Gue gagal ngeupload Video san mori gue Ya biasa sih Sepele sih Sekarang juga kan Gue ngevlog udah pake R8 nih Jadi Harus ada mikrofon Tambahannya Jadi gak bisa asal Ngevlog sekarang Bentar ya guys Ini kalau kita lurus terus Kita sampai mana Gue penasaran aja gitu Oh iya bener aja Oke deh guys Kayaknya Video tentang aeros gue Sampai sini dulu Seperti biasa Jangan lupa klik like Share Dan komen ya Di bawah Dan subscribe juga Jangan lupa Di channel gue Karena Insya Allah Kedepannya gue bakal Razin lagi Ya semoga Kalau ada waktu Gue bakal ngeupload video lagi guys Aduh Sakit banget nih aeros Yaudah ya Sampai ketemu lagi guys Di video selanjutnya Bye bye